Karena gue diundang podcast nih sama aksi, terima nggak ya? Cerita hidup gue kan gini banget, gini-gini. Selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan segera terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi, salah ku tutor di sekolah aksi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host pada acara podcast aksi menginspirasi. Tentunya saya tidak sendiri ditemani dengan dua narasumber yang sangat cantik sekali. Yang nanti akan membersamai saya, kita akan berbincang-bincang santai. Akan beri tema yaitu ring tui, sering santui. Dan narasumber ini merupakan siswa aksi di tahun 2024. Dan akan lulus pada tahun sekarang. Mungkin akan memberikan kenang-kenangan ya di Youtube Sekolah Aksi. Maka daripada itu, narasumber ini akan memberikan kisah pengalaman yang mungkin bisa jadi motivasi atau hal yang menginspirasi bagi teman-teman sahabat aksi semuanya. Kita sapa langsung narasumbernya ada Kak Aisyah dan juga ada Kak Elaylah. Halo. Kita sapa-sapa dulu nih ke teman-teman sahabat aksi yang seangkatan sama Kak Aisyah dan Kak Elaylah. Boleh di sapa dulu sana? Halo. Halo guys. Oke, nah gimana nih kesan pertama kali Kak Aisyah sama Kak Elaylah duduk di meja podcast ini? Boleh Kak Aisyah dulu? Kesannya sih agak nervous dikit ya. Nervousnya kenapa tuh? Kayak gimana ya? Ya kayak gitulah ya. Susah diunggapin. Susah diunggapin. Kalau Kak Elaylah sendiri? Sama. Sama. Kalau tadi di belakang layar behind the scan katanya saya tanya ya tadi kenapa kesan pertama kali duduk di meja podcast ada noroktok. Nah itu ada bahasa noroktok. Jadi mungkin itu bahasa kekidulannya datang gitu kan. Kak Elaylah. Oke. Boleh kita mungkin kalau saya pribadi ya sudah kenal ya dengan Kak Aisyah sendiri, dengan Kak Elaylah sendiri gitu. Nah ada barangkali teman-teman di sana gitu ada yang belum mengenali Kak Aisyah sama Kak Elaylah. Boleh coba perkenalkan dulu. Boleh dari Kak Elaylah atau Kak Aisyah dulu kepada teman-teman sahabat aksis semuanya. Oke. Halo. Aku Aisyah. Sekarang aku lagi belajar di Aksis School. Bentar lagi mau lulus. Pasti lulus itu? Ya mudah-mudahan aja. Malu dong kalau nggak lulus. Oke. Kak Elaylah. Hai. Aku Lelaylah Selestri. Aku juga sama Kak Aisyah. Aku juga siswa sekolah aksi. Berarti siswa sekolah aksi di tahun 2023 ya. Paketnya mengambil program satu tahun ya. Satu tahun beres. Nah Kak Elaylah sama Kak Aisyah berarti karena lembaga aksi ini adalah lembaga non formal. Ya kejar paket A, B, dan C gitu. Nah berarti otomatis ketika ada siswa-siswa yang datang ke sini itu mereka pernah dulu mengalami di sekolah formal. Nah mungkin saya ingin tanya dulu alasan nih kepada Kak Elaylah yang pertama nih. Kenapa sih alasan Kak Elaylah dulu sempat berhenti gitu di sekolah formal? Jadi dulu tuh kayak pas keluar SMP tuh kayak bingung gitu. Jadi mau sekolah kemana, kemana, kemana gitu bingung. Nah itu kayak yaudah deh mending ambil paketnya aja kan sambil pengen kayak kerja gitu. Nah itu SMP tahun berapa itu? 2019 kali 2020. Nah jadi dilema dengan kebingungan gitu yang menyebabkan faktor bingungnya tuh? Jadi kayak pengen, di lain kan pengen sekolah di sini. Dan kan orang tua sini aja udah gitu. Oh dilema dua pilihan seperti itu? Tapi apakah melihat teman gitu sudah bekerja dan lainnya sehingga tertarik? Nah gitu ya. Jadi kayak pengen punya uang sendiri gitu. Kalau Kak Aisyah sendiri? Sama sih kurang lebih kayak gitulah. Oh kayak gimana Kak Aisyah? Saya penasaran ini. Ya jadi kayak gitu pas keluar SMP itu, teman-teman tuh, teman-teman di kampung tuh udah pada kerja kan. Kayaknya kerja tuh enak gitu. Banyak duit gitu kan. Gak kayak sekolah pusing mikirin pelajaran ya ngapain gitu. Ujung-ujungnya kerja juga gitu kan. Nah pada akhirnya tuh kerja gitu. Kebetulan kerjanya tuh dapetnya tuh yang enak gitu. Kerja apa tuh yang enak? Dulu pertama tuh kerja bagian apa sih? Lupa ya. Pokoknya gak lama dari situ aku dapet kerjaan di bagian administrasi. Gak lama disitu. Apa sih namanya? Ya kurang lebih tujuh tahun lah. Tujuh tahun. Nah dari situ kan jadi gak dilihat dari kayak lulusan apa gitu. Yang penting kamu ada kemauan buat bisa, buat belajar gitu kan. Jadi yaudah akhirnya disitu diajarin sampai bisa. Kayak komputer, kayak apa segala macem gitu. Sampai pada akhirnya ya nyaman disitu. Jadi yaudah gitu. Oke berarti itu dengan ijazah SMP itu nerima gitu? Iya. Kantor itu? Iya. Kalau Kak Lela sendiri sempat juga? Aku di Allsop sih. Oh di Allsop. Ya karena kan kalau misalkan kita pengen masuk ya kayak ke lembaga-lembaga seperti itu. Karena kan ada minimal. Minimal ijazah gitu yang harus kita berikan kepada HRD dan sebagainya itu kan. Kalau ijazah SMP itu tidak memungkinkan. Kan gitu. Iya harusnya. Berarti? Mungkin karena dulu tuh tahun berapa udah lama juga gitu kan. Udah sekitar. Mungkin kalau sekarang udah sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Disitu juga mungkin aku karena ada orang dalam yang memungkinkan. Oke punya orang dalam nih ya. Kayaknya orang dalamnya tuh orang spesial ke AISA. Sehingga bisa masuk lulusan SMP. Tau. Nah dengan adanya hal itu mungkin ada nggak istilahnya orang-orang iri gitu dengan hal tersebut. Iya kalau soal itu nggak usah diomongin lah banyak kayak gitu. Kok bisa katanya gini-gini blablabla segala macem. Tapi yaudahlah ya gitu kan. Selagi nggak ngerugin mereka yaudah gitu. Seperti apa tuh? Apa? Seperti apa? Apa respon mereka gitu? Iya kayak misalkan. Iya kayak ngomongin suka ngomongin di belakang itu udah pastilah ya. Kayak suka ngehansut gitu. Kan ini ini orang ini ini gini gini. Kok bisa gitu. Dengan latar belakang sekian begitu gitu. Kok bisa masuk di bagian itu? Kayak gitu. Ya kayak gitulah ya. Kurang lebih. Ada penyesalan nggak pada saat istilahnya memutuskan oh saya di usia istilahnya wajib untuk pendidikan gitu. Tapi udah memutuskan untuk bekerja gitu. Ketika sedang bekerja oh yang dirasa bekerja itu seperti ini. Enak atau tidak? Kalau Kalela sendiri. Oh Kalela aja. Kalau kerja sih ada enak nggak enaknya sih ya. Ya pasti, pasti ya kalau ya enaknya ketika dituntut gitu ya enaknya ketika dapat gajian. Tapi kan itu apa gaji satu bulan istilahnya keringat satu bulan itu habis dengan dua hari. Betul ya mungkin disitu ada nggak sih istilahnya terbesit gitu. Aduh saya menyesal gitu kok nggak melanjutkan pendidikan dan sebagainya gitu untuk mengejar kari dan sebagainya. Ada sih. Penyesalannya gimana tuh? Penyesalannya ya kayak lihat teman-teman kan pada sekolah tuh. Iya. Kita tuh kan sedangkan kita kerja jadi kayak ada penyesalahan. Ada lah gitu rasa penyesalahan gitu. Nah seberapa penting sih karir menurut Kak Aisyah sama Kalela? Penting banget sih. Dari segi apa tuh? Dari segi apa? Karir gini karir. Ya karir intinya penting lah buat menunjang kehidupan kita ke depannya gitu kan. Ya otomatis dengan karir kita ke depannya itu kita butuh yang namanya pendidikan. Ya kita sadar hal itu tuh baru sekarang-sekarang setelah aku keluar dari perusahaan itu. Dan memutuskan ketika pada saat itu keluar dan memutuskan untuk mencari lagi lah ingin melanjutkan pendidikan gitu? Enggak, enggak langsung. Oh enggak langsung. Ceritanya panjang. Oke boleh ceritakan. Panjang. Boleh ceritakan. Betul. Langsung ceritakan nih. Iya langsung ceritakan saja. Jadi dulu tuh keluar dari perusahaan itu tuh udah 7 tahun kurang lebih. Ada teman, salah satu teman, manajer dari perusahaan Cikarang. Nawarin kerjaan tuh buat pindah ke sana gitu kan. Oke aku resign nih di sini karena emang di situ potensinya cukup bagus dari segi gaji gitu kan. Nah dari situ aku resign dari Sukabumi, dari perusahaan itu. Akhirnya aku ke Bekasi, stay di Bekasi selama 2 bulan. Di sana enggak sempat kerja sama sekali. Soalnya mungkin karena enggak biasa merantau gitu kan. Tiba-tiba merantau terus tak kaget gitu. Jadi selama 2 bulan tuh cuma diam di kosan ya sakit-sakitan gitu. Sampai pada akhirnya ya pulang lagi ke Bogor. Dari situ sama teman tuh ngobrol gitu kan. Sharing bla 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 segala macem. Sampai akhirnya mutusin ya udahlah kita bisnis aja. Daripada diam di kosan aja gitu kan. Kerja juga enggak tahu mau kerja di mana lagi gitu kan. Udah telanjur keluar dari situ. Kita bingung mau kerja lagi kemana gitu kan. Sampai akhirnya tuh sama teman yang di Jakarta. Kita mutusin buat join bisnis. Usaha gitu, buka usaha. Ya panjang lah ceritanya kalau diceritain. Dan yang membuat terakhir untuk putus ternyata ingin gitu melanjutkan sekolah tuh. Nah jadi gini dari kegagalan aku buka usaha itu. Ya lumayan lah ya. Dulu usaha apa Kak Aisyah? Buka sambal bakar di salah satu mall di Jakarta di Cengkareng. Dari situ enggak jalan. Jalannya tuh sekitar 3 bulanan lah ya sama teman. Cuman yang namanya kita join sama teman itu ya susah banyak tek-toknya gitu kan. Itu berarti modal-modal Kak Aisyah sendiri? Enggak. Kita sharing aja. Kita join. Yang namanya kita berempat gitu kan. Yaudah misalkan modal sekian puluh juta ya dibagiin empat gitu. Nah dari situ kita buka usaha jalan selama 3 bulan gitu. Kita terlalu banyak cek coknya sama teman. Terus masalah keuangan juga kita enggak terbuka. Seharusnya kan yang namanya usaha gitu harus saling terbuka dong. Kita masalah keuangan kita percayain ke satu orang gitu kan. Ya kita percayain ke satu orang. Nah si satu orang itu harusnya bisa jaga kepercayaan itu. Dan ternyata enggak semudah itu gitu. Dan pada akhirnya dari situ yaudahlah enggak bakalan benar diterusin gitu. Sampainya aku berdua tuh sama teman yang orang Bekasi itu mutusin buat ke Bandung. Karena ada keluarga dia di Bandung. Yaudah kita di Bandung aja buka usaha katanya gitu. Yaudah aku buka usaha tuh sama teman di Bandung. Di daerah Cimindi. Kayalala bentar ya kita dengarkan dulu. Ayo jangan kalau diceritain. Boleh boleh karena ini kita baru sebentar. Boleh. Nah dari situ. Menarik sekali ya. Kayalala juga sampai dia tercengang-cengang mendengarkan. Nah dari situ aku juga buka usaha daerah Cimindi sama sambal bakar juga. Sama ada satu investor orang Cimindi gitu kan. Yang yaudah kita join usaha. Kamu kan bisa ini nih. Kamu punya resepnya ini. Lagian itu makanan lagi happening. Yaudah kita buka. Itu daerah Cimindi. Nah dari situ kita jalan selama dua bulan. Kita lihat dong potensinya bagus atau enggak. Kita usaha di situ. Nah selama dua bulan itu enggak ada potensi bagus. Karena mungkin lingkungan juga di situ kurang bagus. Akhirnya bangkar lah gitu. Akhirnya bangkar tuh selama dua bulan. Yaudah lah gitu kan. Habis modal. Nah dari situ kita kayak gimana ya. Kayak ngerasa. Oh gini banget ya. Ternyata usaha tuh enggak semudah yang kita bayangin gitu kan. Enggak seperti orang-orang ini 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 gitu. Sampai akhirnya aku mikir ya ngapain lagi ya sekarang kita udah keluar duit banyak gitu kan. Kalau misalnya kita terus nyoba bisnis-bisnis. Sedangkan mental kita juga ya mungkin belum siap dengan kegagalan lagi gitu. Jadi gimana ya baiknya cari kerjaan juga susah gitu kan. Minimal harus misalkan SMA atau D3 gitu. Sedangkan gue cuma SMP gitu kan. Mungkin gue di skill ada gitu. Tapi gimana ya yaudahlah gue coba sekolah aja kali ya. Nah temen searching-searching. Sampai akhirnya nemu lah Facebooknya. Aksi ini gitu. Oke nah itu sahabat aksi ya. Jadi perjalanan yang sangat panjang sekali. Yaitu seperti jalan tol ini perjalanan kita ini hanya baru separohnya saja. Sampai aduh kalah lah mendengarkannya itu menghayati banget. Oh gini banget perjalanan bestiku ini ya. Oke betul-betul. Tapi istilahnya banyak sekali hikmahlah yang bisa diambil dari hal seperti itu. Nah seandainya nih temen Kak Aisyah menonton video podcast ini gimana tuh perasaannya? Ya mungkin dia paling ketawa sih. Malah sempat ngomong. Gue diundang podcast nih sama aksi gitu. Terima gak ya cerita hidup gue kan gini banget. Gini 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 gini. Gimana kalau misalkan. Ya udah sih coba aja santai aja katanya gitu. Oke tapi untuk komunikasinya tetap berjalan gitu lah. Maksudnya itu sama temen yang di Bandung sih. Cuman gak tau kalau temen-temen yang di Jakarta yang dua orang itu gak tau. Oke itu berarti Kak Aisyah dulu putus dari SMP tuh tahun berapa? 2008 kali ya. Oh 2008. Oh lama juga ya. Udah tuh. Tapi gak apa-apalah usia boleh ya Tuhan tapi jiwa tetap muda ya Kak. Oke oke. Tapi merasa minder gak ketika sekarang nih masuk ke lembaga aksi ya. Tentunya variable gitu. Siswa-siswa yang ada di aksi ada yang masih muda. Bahkan ada yang masih bocil. Itu bersatu belajarnya gitu. Ada merasal seperti itu gak? Kalau minder sih gak cuman kayak gimana ya. Boleh keluarkan aja. Itu bencet. Itu aja di sebuah. Iya oke gampang. Maksudnya kayak gimana ya. Ya ampun ini mah segede anak aku gitu kan. Aku aja yang jadi gurunya lah gitu. Ya kadang malunya sih disitu aja gitu. Apalagi ketika melihat tutornya mungkin masih. Anak SMA ini. Waduh tutornya muda-muda. Oke oke baik nih. Kasian Kak Lela juga katanya. Ingin meluangkan juga nih. Luapan perasaannya bagian Kak Lela nih. Oke. Tadi mungkin pertanyaannya sama ya Kak Lela ya. Apa sih yang menjadi hal termotivasi mungkin Kak Lela untuk melanjutkan kembali pendidikan. Setelah putus. Karena ingin kuliah sih. Oh ingin kuliah. Berarti sekarang itu masih istilahnya. Masih di usia-usia pendidikan ya Kak Lela. Usia berapa sekarang? 20. Oh usia 20? Kayak 35 gitu ya. Ya mungkin karena pengalaman enggak. 35 mungkin kayak 10 tahun. Baby pass. Gakau mudah-mudahan berhasil ya. Berarti lulus dari sini. Ngambil paket C. Ya paket C. Rencana mau kemana tuh? T kali. Kamu mulai ya? Eh insya Allah mau utai. Kak Iza juga lanjut kuliah. Dia kan best friend gitu. Oh. Padahal kita baru ketemu lah. Oh lanjut ke UT ya. Kenapa enggak coba PTN? Perguruan tinggi negeri. Aku. Kalau Kak Iza mungkin udah enggak masuk. Kalau dalam usia gitu ini masih muda. Lihat nanti aja deh. Lihat nanti aja ya maksudnya. Itu kayak teman-teman kan mau pada kuliah juga. Dia mau ambil ke UT. Jadi biar ada teman juga gitu. Oke 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 oke. Berarti kan ketika seorang melanjutkan pendidikan. Apalagi mengambillah jinjang kuliah. Otomatis ada tujuan yang ingin dituju. Kira-kira apa tuh? Dari Kak Iza sendiri. Karir. Iya karirnya dimana Kak gitu. Maksudnya dimana? Apakah masukkan kalau misalkan karir itu. Kalau usaha kan itu tidak perlu memerlukan ijasa. Misalkan Buka Warteng dan sebagainya. Itu tidak. Tidak usah apakah ada terminat gitu. Yang ingin masuk ke intansi apa gitu. Dengan ketika memiliki ijasa dari UT itu. Apa ya? Belum kepikiran sampai ke situ sih. Cuman. Coba-coba dulu aja gitu. Cuman kenapa pengen lanjut kuliah. Karena ngerasa pendidikan itu emang penting. Karena pas keluar dari perusahaan itu tuh. Karena emang berasa banget. Pengen cari kerja di tempat lain tuh susah. Karena mentoknya ya itu ijasa. Kesatu. Kedua mungkin karena. Gimana ya? Karena mungkin lingkungan juga. Kayak teman-teman gitu kan. Kayak teman-teman eh satu gini-gini. Kerjanya gini-gini. Jadi kayak insecure aja gitu. Sedangkan gue cuman. Ya udah cuman gini-gini doang gitu. Jadi yaudah itu sebagai. Itu jadi motivasi juga sih sebenernya buat. Kalau Kak Laila sendiri. Mau kemana gitu setelah lulus nanti. Apaan lagi? Ya pengen kerja yang lebih. Lebih mapan lagi lah. Lebih mapan lagi. Tapi kan kalau masalah mapan ini ya. Kalau Kak Laila sendiri sama Kak Aisyah sendiri. Mungkin nanti ada cowok yang ketika cowok itu mapan. Sudah mapan nih. Lalu meminang lah Kak Aisyah Kak Laila sendiri. Apakah ketika masih dalam posisi belum lulus di UT. Hal apa yang akan dilakukan? Apakah putus Kak? Enggak. Suruh nunggu aja. Oke. Suruh nunggu aja. Tapi kan bisa nih Kak sambil kuliah. Enggak nanti kan. Oh jadi ambiar gitu ya. Oke curhat dulu boleh. Oke jadi panjang sekali ya ini pengalaman-pengalaman. Jadi ada istilahnya apa jejak gitu ya. Hikmah pada saat putus. Lalu melanjutkan kembali. Ya rata-rata seperti itu. Rata-rata yang putus itu ya karena kerja. Tapi ada juga yang unik sih karena dia males gitu melihat lingkungan-lingkungan sekolah formal gitu. Gitu-gitu aja sehingga tidak mau melanjutkan ke pendidikan formal nyaman di non-formal. Oke nah Kak Aisyah sendiri sama Kak Laila. Apakah ada sih ke pengalaman gitu yang istilahnya membuat paling menegangkan dulu nih. Yang pernah dialami Kak Laila sendiri. Menegangkan dalam hal apa nih? Boleh dalam pendidikan atau dalam pekerjaan. Apa ya? Pernah sih cuman kayaknya lupa deh. Kalau hal yang menegangkan Kak Laila apa? Lupa juga sih. Apakah ketika misalkan pada saat wawancara interview HRD dan sebagainya? Enggak. Oh iya? Iya kalau lupa. Apa perasanya sih? Ya deg-degan aja. Oh deg-degan aja ya. Hal yang membuat tadi menegangkan. Hal yang membuat lucu itu? Hal yang membuat lucu maksudnya di perusahaan atau apa gitu? Bebas. Kehidupan yang sangat membuat Kak Laila itu tertawa gitu. Ketika mengingat hal itu. Tidak ada lah. Maksud tidak ada. Ya mungkin ada. Cuman susah untuk meluapkan. Bukan meluapkan tapi lupa gitu. Apa ya? Saking banyaknya kan? Saking banyaknya gitu. Oke oke mungkin karena saking banyaknya gitu ya. Tidak bisa meluapkan salah satu daripada hal yang membuat lucu dan sebagainya. Tapi itu tidak apa-apa boleh nanti dipikirkan sambil berjalan ya. Sampai sambil di akhir ini. Ya karena teman-teman sahabat aksi semuanya ya. Jadi sharing santuy ini ya merupakan sharing pengalaman gitu. Sharing pengalaman daripada siswa-siswa aksi ini. Ketika menerjuni pendidikan di sekolah aksi. Nah coba tadi kita ngobrol tentang pengalaman atau histori pengalaman Kak Aisyah sama Kak Laila di luar daripada aksi. Nah kita masuk ke dalam ranah aksi ya ketika di aksi nih. Apa yang pertama kali terbesit dari Kak Aisyah sama Kak Laila sendiri tentang lembaga aksi ini? Maksudnya yang terbesit ya bagus sih kalau kata aku. Dari segi apa itu? Ini bisa jadi promosi juga. Dari segi. Bagus sih kalau aku lihat sih dari program-program di kita kan. Dari sosial media gitu makanya saya ngambil aktif. Tapi sebelumnya ada nggak istilahnya PKBM-PKBM lain yang udah di stalking gitu? Ada. Aku nggak ada. Nggak ada. Oh udah langsung ke aksi. Saudara juga sih katanya ini yang disini aja deket rumah kan. Ada tuh di Bojongwaru tau nggak Bojongwaru? Bojongwaru tuh ya? Benjaran lah. Ya udah nanti dulu gitu pas cari-cari di Facebookan. Terus ketemu tuh aksi dari Bupuspa kalau nggak salah. Oh iya dari Bupuspa disitu terus nanya-nanya itu tuh sempet pas itu tuh belum langsung daftar gitu kayak masih nanya-nanya gitu. Pas terus dilihat di sosial medianya kan kayak ada kegiatan ini-nanya itu kan selalu diabadikan kan ya. Kalau gitu ini bagusnya yaudah jadi masuk aja gitu. Tapi ada pertanyaan sih kadang saya aneh ini sama ya. Kayaknya nggak pernah lihat gitu ikut pembelajaran? Aku mah offline e-online sih. Aku pernah sih waktu itu kesini online e-online e-online cuman sekali doang. Kalau Kak Isa sendiri? Aku ada beberapa kesini beberapa kali. Beberapa kali tapi cuma hari minggu aja ya? Ya kayaknya sih. Aku mah nyimak di Youtube aja. Oke nyimak di Youtube. Nah jadi itu ya teman-teman sahabat aksi semuanya. Ada lah mungkin kata-kata motivasi atau yang lainnya gitu untuk teman-teman sahabat aksi. Apa ya? Motivasinya. Intinya sih jangan pernah bosan untuk belajar. Ya karena ilmu itu ibaratnya apa ya? Ilmu padi. Makin tinggi makin berunduk. Jadi ilmu padi ya. Intinya jangan pernah bosan belajar lah ya. Bahkan belajar itu ya intinya nggak terikat sama umur ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah hanya bagi orang maksudnya yang di luar sana yang putus sekolah gitu. Ya sebisa mungkin sih mending sekolah lagi. Karena mungkin beberapa tahun ke depan. Ya mungkin nggak beberapa tahun ke depan sih. Sekarang aja gitu pendidikan itu emang penting gitu kan. Buat ya menunjang kehidupan kita ke depannya. Betul-betul. Tapi ya sangat penginspirasi sekali gitu kan. Sosok Kaisa ini ya di balik usia mungkin sudah tidak. Bukan usia wajib pendidikan gitu kan. Tapi masih semangat gitu dalam pendidikan gitu. Nah yang menjadi indikator penyebab semangat Kaisa itu apa coba? Apakah misalkan ada seseorang yang wah ini saya itu harus arah dengan dia? Ya. Kalau itu ada sih kayaknya. Oke ya mungkin kesitu kayaknya maksudnya ya. Ya itu mungkin bukan alasan pertama. Mungkin itu alasan kesekian gitu kan. Tapi dijadikan yang kesatu. Alasan pertamanya karena aku udah nggak ada orang tua ya. Udah nggak ada orang tua. Aku single parents gitu kan. Single mom. Jadi mau nggak mau aku harus bisa berdiri di kaki aku sendiri gitu kan. Ya jadi aku mikir ke depannya nih hidup aku harus kayak gimana gitu kan. Ya intinya harus. Intinya aku lebih di planning dari sekarang sih. Jadi nyiapin buat masa depan itu kayak gimana gitu kan. Apalagi dengan jaman sekarang aja kita itu dengan pendidikan SMA itu kadang udah jarang diterima kan ya. Minimal itu kadang D3 harus jadi. Pengen jadi ini tuh D3 ini ini. Jadi aku mikirnya kesitu sih. Lebih kesitu aja. Tapi sekarang aktivitas kegiatan? Aku kerja. Kerja sambil belajar buat ya? Iya. Oh Masya Allah. Berarti nanti kalau kuliah itu gimana pekerjaan? Ya kerja ya kerja aja. Nggak kan kalau di UT kan lebih fleksibel. Oh ngembil karyawan. Gitu. Oke oke. Mungkin ada dengan ijazah itu kembali lagi ke tadi. Ada naik jabatan kah dari pekerjaan? Ya maybe ada sih. Tapi nggak tahu. Tapi aku sih kalau misalkan udah lulus dari sini. Ya insya Allah udah ada tawaran sih. Itu juga kerjaan yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Oke 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 baik. Kalianlah sendiri coba beri motivasi. Untuk teman-teman sahabat aksi. Kalau di antara semua video nih. Ini yang paling tinggi nih. Bagi royalti. Oke. Boleh. Ya karena kan kalau netizen-netizen itu. Kalau kan kebanyakan nih konten-konten sebelumnya itu edukasi. Tentang edukasi, tentang edukasi, tentang edukasi. Tentang edukasi mungkin dikasih konten random kayak gini. Mungkin bisa banyak. Apalagi yang dilihat kan dari kemarin. Cowok-cowok teruskan saya wawancara. Ini perdana nih teman-teman sahabat aksi sama cewek. Sama dua lagi langsung ya. Masya Allah. Bicanda ya guys. Oke coba. Udah inget? Tapi boleh nggak sih lihat kayak gini gitu. Boleh. Boleh nggak ada yang menghukum. Jadi si matanya nunduk. Selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan segera terjadi. Oke. Udah. Sesuatu yang indah akan segera terjadi. Ya. Terakhir. 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 Mungkin ini tidak terakhir bakal saya sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah untuk my dream sendiri. Dream ya dream. Dream tau dream? Mimpi. Mimpi. Ya karena mimpi itu bebas. Ya mau terkabul mau tidak. Ya tidak apa-apa. Itu gimana kan dapnya sangat kuasa kan. Nah dream sendiri Kaila sama Kaisa itu apa sih? Kalau aku sih. Oh saya pengen punya suami menteri. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kalau saya. Mimpi saya ya pengen jadi orang sukses aja sih. Orang sukses. Bisa banggain orang tua. Terus apalagi. Bangun tidurnya jam berapa? Subuh dong. Takutnya mimpinya terlalu kemabelasan. Dan gitu kalau. Sama banggain orang tua. Amin. Amin Kak Aisa sendiri. Ya sama sih kurang lebih kayak gitulah. Pengen jadi orang sukses. Lebih takutnya pengen jadi pengusaha sih. Karena sempat teragal ya. Bapak usaha beberapa kali gagal. Istilahnya jatuh bangkit. Jatuh bangkit. Lagian kan kalau kita gak mungkin kan. Kerja terus di bawah orang gitu kan. Sampai kapan kita kayak gitu. Istilahnya kita tidak menunggu lowongan. Tapi kita membuka lowongan. Ya bagusnya seperti itu. Nah adakah istilahnya keahlian khusus gitu yang dimiliki kalian sama Kak Aisa sendiri? Keahlian gak ada sih. Harus ada dong. Apa ya? Apa coba? Dari suara kah? Enggak aku lebih ke olahraga. Oke olahraga. Di bidang apa tuh? Poli. Oh poli. Itu bisa dijadikan juga ya. Fobi menjadi cuan itu. Iya sih. Suka ikut-ikut kompetensi gitu? Ya kalau ada yang ngajak ikut. Berarti poli pakai kerunung ya? Ya iya tuh. Oke. Kalau Kak Aisa sendiri ya mungkin dari racikan sambalnya nih. Kan tadi. Makar. Kaliannya paling memasak. Atau membuka nantinya ingin aperah enggak? Pengen ya. Pengen ya. Oke. Ada hal gak yang belum diucapkan nih untuk disampaikan ke teman-teman sahabat aksi semuanya? Takutnya istilahnya terlewat pertanyaan dari saya. Dari Kak Aisa sama Kak Lela sendiri. Untuk umum ini. Enggak ada. Enggak ada sih. Harus ada dong. Closing statement. Apa ya? Enggak ada. Oke. Tadi udah ya kata-kata motivasi. Nah. Nah. Jadi teman-teman sahabat aksi semuanya. Ini adalah podcast sharing santu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat aksi semuanya terinspirasi. Dengan apa yang tadi perjalanan kisah mungkin ya. Dari Kak Lela sendiri sama Kak Aisa sendiri. Bahwa pendidikan itu ternyata memang penting. Yang tadinya memutuskan. Ah. Saya sudah stuck. Tidak akan melanjutkan pendidikan. Eh. Ujung-ujungnya kan. Ingin melanjutkan lagi. Ini sudah S1. Nanti bisa jadi S2. Iya. Ya. Bisa jadi S3. Kadituna S.T.L.R. Atau S.Dogar. Atau S.Dogar dan sebagainya. Ya pokoknya tetap semangat. Usus untuk teman-teman sahabat aksi semuanya. Ya yang sekarang calon-calon lulus. Calon-calon akan melanjutkan lembaran baru. Ya mudah-mudahan lulus ya. Gimana nih kalau misalkan nggak lulus. Misalnya kan disitu ada angka nominal nilai. Iya. Tapi optimis lulus. Harus optimis. Optimis dong. Karena kan katanya sih menurut. Aku pernah baca bumbu nih. Katanya kayak misalkan. Katanya. Sesuatu hal yang bakalan terjadi itu tergantung kayak. Keseriusan. Bukan keseriusan. Kayak pikiran tergantung pikiran positif negatif kita. Itu yang bakalan menarik sendiri gitu. Betul-betul. Kalau misalkan pikirannya positif. Alhamdulillah pasti hasilnya bakalan positif. Jadi sang maha kuasa itu gimana persangka kita kan. Persangkanya positif ya kan. Hasilnya itu positif. Iya. Oke bagus sekali. Itu kata-kata bagus sekali. Tapi kenapa tadi tidak bisa menyebutkan. Ya kan. Kalau misalkan ditanya kayak gitu kayaknya langsung blank gitu. Mau ngomong apa gitu. Tapi kalau kayak gitu yaudah lebih natural aja. Oke oke. Kita closing saja ya. Sudah cukup lama juga. Kita berbincang. Adakah kegiatan selanjutnya? Planning sih. Mau nonton. Planning mau nonton. Oke kita sapa ke teman-teman sahabat aksi semuanya ya. Oke. Ajak-ajak juga nih. Ajak juga teman-teman sahabat aksi semuanya untuk di meja podcast ini. Oke. Buat teman-teman aksi. Coba kalian duduk disini. Rasanya tuh nano-nano. Jangan gak mau cobain aja. Jangan malu ya. Seru 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 seru. Coba ajak juga. Ayo. Gak bisa ngomong. Itu bisa ngomong. Enggak maksudnya gak bisa kayak cari kata-kata gitu. Oke. Saya tuturin. Tuturkan saya. Jadi tuturkan saya. Ikutin saya. Coba. Teman-teman sahabat aksi. Teman-teman sahabat aksi. Yang sekarang lulus. Yang sekarang lulus. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Di rumah aku. Ditunggu di meja podcast ini. Oke. Ya. Luangkan. Luangkan semuanya kisah inspirasi. Atau ilmu yang bermanfaat. Ataupun hal seperti ini. Sharing-sharing santu ya. Ngobrol-ngobrol bebas gitu. Ngaler ngidul dan sebagainya. Tapi yakin saya. Dalam poin ini pasti ada. Ya. Satu buah ilmu yang. Teman-teman semua bisa petik. Ya. Kita. Closing statement. Teman-teman dengan slogan sekolah aksi. Masih ingat? Slogannya apa? Apa? Sekolah aksi. Gak ingat. Memberi. Memberi apa? Hmm? Memberi uang. Sumpah. Gak. Waduh. Ini satu tahun di aksi masih gak. Patut dicurigai ya. Patut dicurigai ya. Ini. Atau kalau ditanya aksi. Aksi dari artinya itu apa? Gak tau. Nanti semisalkan Kak Isha ada yang nanya. Misalkan Kak Isha itu lulusan dimana? Aksi. Aksi itu apa? Sikol. Ya aksi. Sekolah. Jadi aksi itu adalah attitude. Knowledge. K nya itu. A. Apa itu teh? Ha. 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 Tanya sama Papa Criya. Tutur Bahasa Indonesia. Oke. Aduh. Sebetulnya ini masih panjang sekali ya. Pengen kita ngobrol-ngobrol. Tapi sayang sekali kita diakhiri dengan waktu. Kita slogan sekolah aksi. Yaitu memberi ilmu menggali potensi sambil sapa ke teman-teman sahabat aksi. Lihat kamera yang di webcam sebelah sini. Eh kodok. Kodok ya. Oke teman-teman sahabat aksi semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast sering santuy bersama siswa aksi yang hari ini atau yang sekarang akan lulus. Yaitu ada Kak Aisa dan juga Kak Lela. Ya pesan dari saya mungkin jangan lupakan sekolah aksi ya. Mungkin ini bisa jadi kenang-kenangan Kak Aisa, Kak Lela. Kak Lela bisa podcast di meja aksi. Ini akan menjadi kenangan seumur hidup. Mungkin sampai nenek-nenek nanti itu video ini tidak akan hilang. Oke kita sekali lagi teman-teman sahabat aksi semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat. Dan juga ada hal yang menginspirasi kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel sekolah aksi dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke Kak Aisa dan Kak Lela. Slogan sekolah aksi. Memberi ilmu, menggali potensi. Ripet. Kita ulang. Sekolah aksi. Memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rifaldi. Aku Aisyah. Saya Lela Sulastri. Papintun Nuriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih. Didikah. Dadah. Dadah. Terima kasih.